Intro Inilah sekelumit cerita saat pandang di Ponegoro pecat 43 perwira menengah gara-gara terlibat G30 SPKI Seperti diketahui, ketika di Jakarta meletus peristiwa berdarah G30 SPKI pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 yang diikuti pengumuman Letkol Untung Syamsuri tentang gerakan 30 September dan Dewan Revolusi lewat RRI Di Semarang suara dukungan langsung digaungkan adalah Kolonel Sahirman dan Letnan Kolonel Usman Sastro di Broto dua perwira teras di Kodam di Ponegoro yang langsung mendukung gerakan 30 September di Jakarta Kolonel Sahirman ketika itu menjabat asisten 1 intelijen Kodam 7 di Ponegoro Sementara Letkol Usman Sastro di Broto menjabat asisten 6 Kodam di Ponegoro Kala itu yang menjadi Panglima Kodam 7 di Ponegoro adalah Brigjen Suryo Sumpeno Tidak hanya mendukung, para perwira pendukung gerakan 30 September di Semarang yang dimotori Kolonel Sahirman dan Letkol Usman Sastro di Broto juga langsung bergerak Mereka menguasai RRI, lalu mengumumkan pembentukan Dewan Revolusi di Semarang Bahkan lebih jauh, dengan didukung beberapa kesatuan para perwira pendukung G30 SPKI di Semarang sempat menguasai markas Kodam di Ponegoro Brigjen Suryo Sumpeno, Panglima Kodam di Ponegoro juga nyaris mau ditangkap Sebelum akhirnya menyingkir ke Magelang untuk mengkonsolidasikan kesatuan-kesatuan TNI AD yang masih loyal kepadanya Setelah berhasil menghimpun kesatuan yang anti G30 SPKI Brigjen Suryo Sumpeno lalu melakukan aksi balasan Kota Semarang pun dikepung Lalu, hanya dalam waktu singkat, markas Kodam di Ponegoro yang sempat dikuasai oleh kelompok perwira pendukung G30S bisa direbut kembali Pun gedung RRI Semarang bisa dikuasai Sementara para perwira Kodam di Ponegoro dan para pendukung G30S akhirnya menyingkir ke luar kota melarikan diri Setelah itu, Brigjen Suryo Sumpeno melakukan pembersihan di jajaran Kodam di Ponegoro Kedatangan pasukan resimen para komando Angkatan Darat, RPKAD, yang dipimpin langsung oleh Kolonel Sarwo Edy Wibowo ke Jawa Tengah Memperingan tugas Brigjen Suryo Sumpeno dalam membersihkan tubuh Kodam dari para perwira dan prajurit pendukung G30S dan simpatisan PKI Pasukan RPKAD bergerak ke Jawa Tengah atas perintah langsung dari Maijen Soeharto Pangkostrat saat itu, misinya membantu Kodam di Ponegoro menumpas gerakan 30 September di provinsi tersebut Penangkapan dan penahanan pun terpaksa dilakukan kepada para perwira dan para prajurit yang dianggap terlibat dalam peristiwa G30S Atau mendukung gerakan 30 September yang dilakukan late call untung Syamsuri dan kawan-kawan Puluhan perwira ditahan, ratusan prajurit juga ditangkap Mereka ditangkap dan ditahan karena terlibat atau jadi pendukung gerakan 30 September Julianto Ibrahim dalam ulasannya yang dimuat dalam buku Malam bencana 1965 dalam belitan krisis nasional bagian dua konflik lokal Mengungkapkan berdasarkan hasil screening dari tim yang ditunjuk oleh Pangdam 7 di Ponegoro Brigjen Suryo Sumpeno Ternyata banyak perwira dan prajurit dari jajaran Kodam di Ponegoro yang terlibat G30S secara langsung maupun tidak langsung Menurut Julianto Ibrahim, ada 45 orang perwira menengah Kodam yang dipecat gara-gara terlibat G30S PKI Sementara yang langsung diberhentikan atau dipensiunkan sebanyak 6 orang perwira Sementara perwira pertama yang dipecat sebanyak 138 orang Lalu 16 perwira pertama dipensiunkan atau diberhentikan Sisanya, sebanyak 7 orang perwira pertama di skor Sementara dari kalangan bintara yang dipecat sebanyak 722 orang Sisanya, 237 bintara dipensiunkan atau diberhentikan Yang di skor sebanyak 144 orang Sedangkan dari kalangan tamtama yang dipecat sebanyak 218 orang Yang diberhentikan atau dipensiunkan sebanyak 89 orang Dan yang di skor sebanyak 59 orang Terima kasih telah menonton!